Otaku udah diistirahatkan ya Ini saatnya kita menghadapi escape room 3 Level hard Pertanyaannya Kita mampu gak bos? Dan juga sedikit lagi aku 4 juta subscribers kawan Jadi boleh kali kawan pertimbangkan untuk subscribe ya Subscribe itu gratis kok Dan jangan lupa like video ini juga ya Like Like sekarang atau kusodorin perutku Booo Terima kasih dan semoga kalian suka videonya Hai kawan Udah siap belum? Kita bakal menghadapi escape room ketiga ya Escape room yang ketiga ini berbeda sama escape room sebelumnya Cuman ini yang jembatannya kayak penyeberangan ke neraka Terus kita menyeberanginya dengan sukarela Oh aku liat coy Ada kamera tersembunyi Stalkernya masih ada kawan Tentunya tradisi upacara kita Juga masih ada Tidak lupa aku Aku harap kamu mendapatkan pose bokongku yang baik kamera Dan aku harap aku bisa ngalain escape room yang ketiga ini ya Kenapa di ruangan ketiga ini bukan pintu coy? Kita disambut dengan tombol Dimension Hah? Kok jadi horror gini? Men, men Dimana aku? Kenapa aku bisa disini? Kenapa jadi auto amnesia guys? Wah men Di momen ini kita bukan escape room Ini escape hantu Kita diculik hantu guys Semoga hantunya gak genit dan Bukan om-om Jangan bilang yang selama ini memasang kamera adalah hantu Stalker kita adalah hantu Hantu om-om Mendadak escape room ini tidak worth it guys Seharusnya aku berhenti aja di escape room kedua kemarin Kenapa aku harus melanjutkan yang ketiga ini? Wah ini dia pintunya kawan Tempat apa ini? What? Ya mabok ya mabok Ya ngelem udah Ya ngelem Dan kita Sama aja kayak kemarin ya Sukarela diculik Begaya-gaya awalnya horror Ujung-ujungnya juga masuk pintu Nyulik didi sendiri Dan ntar kabur juga ujung-ujungnya Dengan cara sendiri Yaudah yuk kita lihat dulu sekitar sini ada apa Fix kawan Pokoknya abis escape room ini Aku pengen Print Aku pengen cetak fotoku Aku bisa membuat foto album kenangan Tentang bokongku yang seksi guys Ya itu pun kalau kita bisa kabur dari sini ya kawan ya Oke disini ada alat pemanggang roti Tapi aku gak ada rotinya Mungkin perutku bisa membantu Soalnya perutku kayak roti sob Gak sih kayak roti bakpao perutku Yah kelihatannya hari ini kita puasa lagi kawan Gak dapet makan Lagian siapa yang napsu makan Kalau sebelah piringnya ada darah Ini darah siapa Buset di lantai ini juga ada darah Makanya kalau nabok nyamuk Jangan kekencangan guys Jadinya geprek kan Menghancurkan selera makan Untung di dapur ini ada selai Selai nyamuk darah juga Tapi kalau dilihat-lihat ini kayak kepala among us guys Among us Sangat terlihat sas ya Mencurigakan Kamu imposter kah? Salah game kawan Oh dalam sini ada kunci Siapa yang taruh kunci di pemanggang guys? Ngide Wah di momen ini sih kita mesti cek semuanya ya kawannya I see I see Oh pintu rahasia Aku menemukan jalan rahasia guys Wow Ini kelihatan seperti kantor yang tua Kalau ini kantor pasti ada barang pentingnya Halo Ya jangan kunci diri sendiri kawannya Wah di bawah meja kerjanya kawan Ada chest No kekunci dong Kita punya kuncinya Diamond Kita malingin diamond ya kawan Dan stone button Kita bisa tahan di red nether bricks Oke Yang penting dapet diamond Udah aku gak peduli Aku udah dapet kekayaan Kita pulang Kita pulang Pulang Bentar aku cek terakhir kali kawan Sebelum kita pulang Apakah ada harta lainnya disini? Dan aku baru sadar kawan Ini ruangan satu-satunya Yang gak ada kameranya Ini ruangan satu-satunya Dimana pose bokongku tidak terekspos Yaudah kawan Kayaknya gak ada apa-apa lagi di dalam sana Kita langsung keluar aja Dan mencari clue lainnya Lihat ini stalker Aku mengambil diamond Mampus kau Kamu pikir kau menculiku Dan ini menjualku Kau menculiku Dan kau bangkrut Aku ambil diamondmu Oke kita coba cek lantai dua yuk kawan Kayaknya lantai satu Udah gak ada apa-apanya Di lantai dua Ada kamera lagi Oke kita cek ruangannya kawan Disini Ada bunga matahari Orang membunga matahari itu Dipot bunga Ini malah dibingkai Sikopat ini yang punya rumah Oke Ini kosong Ini hotel mansion atau apa dah Apa ini kawan Buku diari Selalu ada sesuatu yang berhubungan Dengan fireplace Dengan cerobong api Wait di bawah tadi ada fireplace kawan Ntar kita cek ke bawah lagi ya kawan ya Setelah aku mengecek tempat ini semua Gak jadi Yuk kita turun aja kawan Itu kepala siapa Aku rasa yang punya mansion ini Beran psikopat ya kawan ya Oke ini cerobong apinya Kita coba cek kawan Mungkin di bawah sini ada sesuatu Ada tombol itu kawan Liat gak Liat gak Tuh 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 tombolnya tuh Oke Kita langsung aja pencet kawan Yuk Kepencet Apa yang terjadi Pinter lu ye Nyembunyikan sesuatu di bawah tangga ya Tempat yang sangat mainstream kawan Yah Chessnya ke kunci Tenang aku punya kuncinya Salah kunci Combination code chess Oh ada passwordnya kawan XXXX Ada 4 digit ya kawannya passwordnya ya Dan ini ada bukunya juga Buku tutorialnya kah Kita harus dapetin code card Dan mengganti namanya Menjadi kode yang benar Untuk membuka chess Oke tapi code cardnya dapet dari mana Aku punya feeling kita ke lantai 2 aja kawan Soalnya tadi aku lihat Yap bener sini Ada pintu Sebelahnya Red nether brick Dan itu cocok banget ya kawannya Buat stone button ini Jadi aku bakal taruh Kita langsung buka aja ya Aha Apakah ada sesuatu disini Aha Kita dapet XP Kita emang perlu XP ya kawan Kalau pengen ganti nama Code cardnya Well itu kalau misalnya Kita ketemu code cardnya sih Di mana code cardnya tapi Ya minimal yang ini Udah jadi tengkorak ya kawan Bisa apa Cuma tulang Daripada yang tadi cuy Ada darahnya Menyeramkan Ngeri Wait Aku lihat sesuatu di bawah Kasur Mau sembunyi Sembunyiin lo Barang-barang bawa kasur lo Pinter lo Trick lo udah kampungan Udah kelewatan zaman Zaman sekarang Sembunyiin duit Sembunyiin barang itu Di bank Lo dibawa kasur Oke kita cek yuk disini Di bawah kasur ada harta Ada code cards guys Tapi di lemari penyimpanannya Nggak ada apa-apa Nyimpennya kepala orang Sumpah ada yang salah kawan Dengan rumah ini Tapi tetep ada kameranya Bayangin kita malah berpose Di depan mayat ya kawan Biarin makan itu stalker Makan Ini jangan-jangan rumah stalker nih ya kawan Ngeri juga Psikopat dia guys Nah ini apa Ini kayak semacam kasur Altar penyembahan Pengorbanan kah Kita mau ditumbalin kah Di atas kasur ini Jangan bilang di bawah kasurnya Juga ada Juga ada harta penyimpanan Trik lo ketinggalan jaman bro Kita langsung turun aja ya Kita cek cuy Di bawah sini ada ruang Bawah tanahnya ya kawannya Wuuuh Apa itu Wah aku kaget Wah aku takut Hantu emang bikin kaget guys Tapi kalau hantunya cuma tulang ya Nggak ada kaget-kaget ya kawan Ilang lagi tulangnya Dan tentunya ada kamera ya Mau ngagetin aku ya Mau ngeprank ya Tabisu Tabisu Yes Kamera kerjamu cuma satu Fotoin posa bokongku Nggak boleh kamu pensiun dan banting setir Kengerekam video prank ya Kamu hanya punya satu pekerjaan Camkan itu Yuk udah yuk Abis kumelin kameranya kita langsung ke atas aja Disini ada tangganya cuy Ngomong-ngomong kalian liat ini gelap gak sih Tenang aja kita nggak perlu lampu dari mapnya Aku punya lampuku sendiri Tenang semua lengkap Dibikin krim ini ya kawannya Tada Terang jiwa kan sekarang kan ya Dan nggak ada horor-horornya sekarang Oh Halo kamera Udah enak ini kamera kayaknya ya kawannya Sini ada tombol Kita pencet ya kawan Apa yang terjadi? Ada ruangan rahasia yang terbuka cuy Oke Kita Nggak ada apa-apa Nggak ada apa-apa disini Di balik lukisan juga nggak ada apa-apa Dan disini ada sesuatu yang mencurigakan kawan Hijau Kuning Biru Orang Aku ambil aja kali ya kawannya Yaudah kita ambil Tada Dan aku nggak berani ngubah ya kawannya urutan warnanya Jadi begini dulu Takutnya itu adalah clue cuy Atau petunjuk Dan keliatannya disini nggak ada apa-apa cuy Literally nggak ada apa-apa Iya fix itu kawan Fix warna itu adalah clue ya kawannya Aku cek dulu sela-selanya Iya Iya Kita ke kamar ini cuma buat dapet kode yang tadi ya Dan tentunya untuk tradisi Photoshoot model Boko Oke udah clear Di bawah sini juga ada Uh Kita turun Oke kita udah dapet code cardnya sih kawannya sama Udah dapet XP-nya Kita bisa ganti nama code cardnya disini Tapi kodenya apaan? Mungkin warna ini adalah cluenya Hijau Puning Biru Orang Hah Orang kodenya 4 digit Dikasih cluenya warna Atau aku aja yang sotoy Gue rasa aku bakal coba ngunjungin sekali lagi kawannya ruangan Dimana kita mendapatkan kode yang ini nih Kode warna tadi Nah ruangan yang ini cuy Siapa tau ada kodenya Aku kurang ngerti juga sih Oh apakah ada tombol disini? Nggak ada cuy Oke deh kita keluar lagi Aku sebenernya udah dapetin satu teori ya kawannya Dan mungkin itu jawabannya Kan kode yang tadi itu kan dia perlu 4 digit Dan tebakanku 4 digit itu adalah angka semua ya Dan disini kita ada 4 warna Mungkin angka yang dimaksud itu adalah urutan di game mode kreatif cuy Jadi ayo kita coba pindah word dulu Nah ini dia word baru kawan Dalam game mode kreatif Aku bakal tulis die Hijau Kuning Biru Teori kedua aku ya kawannya Kalau di Minecraft itu ada yang namanya cheat code gitu loh Buat warna-warna Dan liat deh kode-kodenya ini itu kayak ada angkanya gitu Nah mungkin aja kita bisa nyocokin warna sama cheat code-nya Nah yang aku bingung warna pertama adalah green coi hijau Tapi A tulisannya A bukan angka A Oke gimana kalau misalnya bukan warnanya Tapi kita cari item ya Item Minecraft ya Ini untuk pewarna di Minecraft 1.15 guys Kita cocokin ya sama warna di gamenya ya kawan ya Jadi pertama hijau itu kedua Abis merah kan Satu dua Dua Tiga Empat Orenya mana jir Woy Orenya di atas Gimana Gimana kalau misalnya kita hitung dari bawah kawan Gimana kalau misalnya kita hitung dari bawah Hijau itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Lima Enam Lima Empat Enam Lima Empat Delapan Kayaknya guys Coba Enam Lima Empat Delapan Eeeh Masih salah dong Kurang satu Apa lagi aku Woy Mungkin angkanya aja kali yang kita ubah coy Dari Enam Lima Empat Lapan Jadi Enam Empat Lima Lapan Mungkin Lima Empat Lima Lapan Bukan Enam Empat Enam Lapan Terdengar meyakinkan Bukan juga Enam Lima Lima Lapan Apa woy Passwordnya Teorinya dari mana itu Angka 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 ini dapat dari mana Kenapa bisa Six Tiga Lima I'll take it Ini bisa ditaruh di Dark Awakwood Dan ini pasti bisa buat kita keluar Yes Aku terbebas Yes Aduh Ngelem lagi Mabok Ya mabok Abis Mikir kebanyakan ya Kawannya jadi mabok guys Udah aku keluar I'm out Keluarkan aku dari Tempat ini Ini kenapa kayak pager kuburan lagi lah Thanks for playing Selesai doang Congratulations on third room Easy Game mode kreatif Wow Kita bisa game mode kreatif Ini dia kawan TV yang menampilkan kamera kita Ini kah hasil fotoku What is this Kenapa error semua Mereka tidak bisa mempertahankan Keseksian bokongku guys Langsung konslet TV nya Nyalain Nyalain TV nya Ah Oke deh kawan Kalau gitu sampai sini dulu Kita main Minecraft escape room Jadi kesimpulannya Kita jadi orang Gak usah pintar-pintar guys Yang penting beruntung Orang pintar malas Kalah sama orang rajin Orang rajin Kalah sama orang pintar rajin Kalau udah pintar terus rajin Kalah sama orang hoki guys Orang beruntung So aku bikin krim Thank you watching See you next time Goodbye Bye Yeah Terima kasih telah menonton!